Halo sahabat babang semuanya. Kali ini kita lanjutkan perjalanan ke kota Cirebon melalui jalan tol. Sebentar lagi kita akan sampai di res area ketiga yang babang singgahi. Dan disinilah babang pertama kali masuk ke area res area terbesar di Indonesia. Yuk kita langsung aja masuk dan kita lihat ada apa aja di dalam. Di video kali ini kita akan jalan-jalan virtual dan di video kali ini kita akan saksikan perjalanan babang yang pertama kali secara tidak sengaja masuk ke area res area terbesar di Indonesia. Selamat menyaksikan. Wah ini gak kalah gede ini. Res area penjaga namanya. Wah itu toiletnya disitu ada kimia pharma, ada CFC, Basokota, Indomaret. Telur bakar, yes. Itu McDonald's. Lalu disitu ada Starbucks juga. Wah gede banget. Kita mau masuk ke gedung utama ini. Wuh gede banget. Wah ada Transformer. Wah lucu-lucu. Kursi pijat. Ada kursi pijatnya juga. Wah banyak banget. Jadi ini kawasan kuliner ya. Sate kambing muda, seafood. Wah ini Jepang. Ini ada kopi kuno. Disitu juga ada Atem Center, Masjid, Bakso, Lumpia, Semarang. Wah banyak sekali. Itu Alfa Express Spring Sewu, Sambal Bakar Sultan. Wah banyak banget. Disini ada Pasar Seni. Wah banyak banget. Tiba-tiba Specialist. Tiba-tiba Specialist. Dih banget ini. Sampai no comment. Wah ada oleh-oleh juga. Masih dilanjut disitu seni-seni. Wah udah banget. Bener-bener bentuknya kayak gudang gitu ya. Wah masih banyak banget disana. Tuh pecel lele. Ada hot plate juga disitu. Wah rame banget tuh. Tuh lapis tiga itu disitu. Keren. Dan itu disisi depannya. Dan ini ada toko oleh-olehnya juga. Banyak banget ya. Pusat oleh-oleh khas berbes. Bawang goreng dan telur asin. Wah disana juga masih ada bakso. Wah keren. Ada banyak banget. Ini? Disini babang mulai bingung. Ini untuk apa nih ya? Karena beneran babang kesini tidak sengaja masuk kres area yang merupakan peninggalan sejarah. Wah untuk apa ini ya? Nanti kita akan jelaskan di kolom deskripsi. Tuh. Labu susu oleh-oleh UMKM. Berambang merah. Aneka telur asin. Masakan instan. Lato pia wingko. Teh poci. Teh gula batu. Kopi seduh. Teh panas. Es teh. Wudududududu. Banyak bet. Ini buat apa ya? Atau bekas apa ya? Kok babang gak tau ya? Candi kali ya? Tapi dari bata merah tuh. Bekas apa sih? Cari tau ah. Kok di satu-satu gitu. Dia bekas apa ya? Kandang kuda kali ya? Rest area ini. Bekas pabrik gula Banjaratma. Pabrik gula Banjaratma. Dibangun pada tahun 1908. Oleh Envek Kultur Matscapit. Yaitu sebuah perusahaan perkebunan. Yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Disitu ada sentrol batik Indonesia. Batik-batik gitu dia. Belum habis. Area ini luasnya 10,5 hektar. Ada lumpia. Wah. Coffee Copluck Original Taste. Wudududududu. Banyak ya. Harganya berapaan sih? 20, 25, 27, 30. Oh. Wah. Besar banget. Roti. Kembali ke parkiran dulu kali ya. Kita lanjutkan video di format Lanscapit di channel Babang Traveling The Putrayana.